Intro Mitra TATV Terima kasih Anda masih menyaksikan dan setia bersama spesial event TATV Anda akan kami ajak menyaksikan spesial event kali ini dengan agenda peresmian Majid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini, Jumat, tanggal 4, bulan Mei, tahun 2018 Saya, Bupati Sukoharjo, dengan ini mengukuhkan Mengurus Hujib Agung Baitur Rahmah Sukoharjo dan Jepatung Periode tahun 2018 sampai tahun 2021 Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan rakat putih dan kewajiban sebaik-baiknya Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas budak saudara Semoga Allah SWT Meribu kita, amin Bupati Sukoharjo, Haji Wardoyo Widjaya Bupati Sukoharjo, Haji Wardoyo Widjaya SHMH Menyampaikan pembangunan Majid ini Dapat menjadi tempat ibadah kebanggaan warga Sukoharjo Menurutnya, Majid sejatinya bukan segedar untuk tempat ibadah saja Namun, Majid juga digunakan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam Majid juga sebagai simbol persatuan dan kesatuan Karena Majid akan terpancar semat Islam yang damai Islam yang rahmatan lil alamin Ungkap Bupati dalam sambutannya Untuk itu pada kesempatan ini Saya akan selama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sedikit-sedikinya Kepada panitia dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi Dalam pembangunan Majid Agung ini Semoga amal baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Soekarnahu wa ta'ala Seperti kita alami bersama Majid adalah tempat ibadah kaum muslimi Majid bukan hanya sebagai tempat menurunkan ibadah sholat Tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran siat Islam Mari kita jadikan Majid Agung wa ta'ala Sebagai kebanggaan seluruh umat Islam di Kabupaten Sukoharjo Sebagai simbol persatuan dan kesatuan Dari Majid inilah kita harapkan Akan terpancar semangat Islam yang berpacar damai dan beroran Islam yang rahmatan lil alamin Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang diniakkan Allah Selanjutnya Dengan selalu bertawakal pada Allah Soekarnahu wa ta'ala Dan selalu mohon berlindungnya Maka dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim Pada hari ini Jumat 4 Mei tahun 2018 Menjid Agung Bajuloh Mas Barjo Saya nyatakan resmi untuk digunakan Semoga Allah Soekarnahu wa ta'ala Menjid Agung Bajulohan Baik kita semuanya Amin, amin, ya robbil alamin Sekian, terima kasih Dari topik balidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra TATV Acara diakhiri dengan peninjauan pembangunan masjid Agung Baitur Rahman Yang diawali dengan pengguntingan untaian melati oleh ketua TPPKK Kabupaten Soekarjo Ajah Etik Suryani SE Mitra TATV Fasilitas masjid itu Antara lain ruang penginapan bagi para musafir Dan perpustakaan Ruang penginapan dibangun di bagian belakang masjid Agar para musafir bisa beristirahat sejinak melepas lelah Sementara ruang perpustakaan menjadi pelengkap masjid Untuk menambah ilmu keagamaan Juga terdapat ribuan buku yang berhubungan dengan Islam Ya Mitra TATV Kita berada di masjid baru milik Kabupaten Soekarjo Yaitu Masjid Agung Baitur Rahman Dan saat ini saya tidak sendiri Saya bersama dengan Bapak Haji Wardoyo Wijaya SHMH Beliau selaku Bupati Kabupaten Soekarjo Kita akan sedikit bertanya tentu saja Seputar masjid yang baru saja dibangun yang megah ini tentunya Ya Pak, apa kabar Pak? Baik Baik ya Pak, sehatnya Pak, kita ingin bertanya nih Pak Masjid megah bergaya timur tengah dengan enam menara Ini apa sih Pak yang melatar belakangi dari desain bangunan ini Pak? Jadi sebetulnya desain bangunan ini sepenuhnya saya serahkan pada MUI Jadi seluruh aktivitasnya itu semuanya kewenangan MUI Pemerintah daerah hanya men-support biaya saja Jadi ini semua produk-produk hasil dari MUI Nanti Bapak kedepannya selain juga untuk tempat ibadah tentu saja ya Apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang akan diselenggarakan di sini Pak? Tempat ini jelas untuk ibadah pasti Dan di lantai ini juga itu untuk ijab kobul Untuk apa, nanti untuk ijab-ijab di sini juga Nanti memang lebih fleksibel lah Kemudian Pak terakhir Pak, pesan tentu saja harapan tentu saja Pak Untuk masyarakat dalam rangka dibangunnya Masjid Baru ini Pak Ya harapan saya dibangunnya Masjid Baru ini Mari ini merupakan satu kebanggaan Soekarjo Kita nikmati, kita hias, kita bangun Dan kita isi dengan hal-hal yang positif-positif saja Terima kasih Bapak Wardoyo untuk waktunya Iya, Mitra TNTV dibangun tadi Sedikit bincang kita dengan Bapak Aji Wardoyo Wijaya SHMH Selaku Bupati Kabupaten Soekarjo Dan tetap menyatu di special event Iya, Mitra TNTV kita masih bersama di special event Dan saat ini saya bersama dengan Kepala Kemenang Bapak Ishan Muhadi SAG Dan di sini beliau juga mewakili dari MUI Soekarjo Dan Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Soekarjo Kita akan sedikit bertanya tentu saja Seputar dibangunnya Masjid Agung Baiturama ini Apa kabar Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya minta tanggapan Bapak Seputar dibangunnya Masjid Agung Baiturama ini Pak Seperti apa tanggapannya Pak? Yang tentunya pertama kali kami mengucapkan terima kasih Yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Soekarjo Yang sudah berkenan membangun sebuah tempat ibadah Yang luar biasa di Kabupaten Soekarjo Sehingga mewakili seluruh elemen masyarakat umat Islam Dari Majelis Ulama Indonesia Seluruh Ormas Islam yang ada di wilayah Kabupaten Soekarjo Mengucapkan terima kasih atas dibangunnya masjid ini Harapannya mudah-mudahan masjid ini Sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai sarana untuk perkat uhwah Islamia Kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Soekarjo Bapak sebenarnya sejauh mana sih keterlibatan dari kemenak sendiri Kemudian organisasi masyarakat Islam dalam rangka pembangunan masjid ini Pak? Dari seluruh dari awal kita dilibatkan dari proses perencanaan Mulai dari awal beliau memiliki gagasan kita sudah diajak bermusawarah Kemudian di dalam perencanaan konsultan pembuatan masjid kita juga Dari seluruh elemen mewakili dari kemenak, dari MUI, dari Ormas Kita dilibatkan di dalam penyusunan gambar dan perencanaan untuk pembangunan ini Sehingga secara moral kami selalu terlibat di dalam proses ini Bahkan secara pengawasan pun kita diminta untuk bersama-sama membantu Pengawasan terkait dengan pembangunan yang sudah berjalan kemarin itu Sehingga kita diberi ruang dan waktu untuk bisa Setiap saat melihat ke sini, melihat proses pembangunannya Bahkan kita banyak masukan-masukan yang disempurnakan dari proyek tersebut Pak mungkin bisa dijelaskan singkat ya Selain juga untuk tempat ibadah Nantinya juga adakah fungsi yang lainnya Pak Dari lokasi Masjid Agung ini Pak? Tentunya kita harapkan sebagai tempat sekaligus untuk Islamic Center Pertama Islamic Center, yang kedua tentunya untuk yang bersifat sosial Tentunya nanti bisa menjadi destinasi wisata bagi warga masyarakat di sekitar Soekarjo ini Sudah banyak yang sebenarnya yang sudah hadir ke sini Kita lihat ketika dibuka pintu itu sudah banyak masyarakat yang datang ke sini Untuk sekedar melihat, mengabadikan, berselfie dan seterusnya Sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi ikonnya Kabupaten Soekarjo terkait dengan rumah ibadah Satu lagi Pak singkat saja, himbawan Bapak untuk masyarakat khususnya Kabupaten Soekarjo dan masyarakat Soloraya Pak Mari kita memamurkan masjid kita sebagai tempat ibadah Sekaligus sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan pengembangan keilmuan agama Dan sekaligus sebagai sarana perkat uhwah di antara sesama umat Islam khususnya di wilayah Kabupaten Soekarjo dan sekitarnya Terima kasih waktunya Pak Demikian tadi adalah sedikit bincang kita terus saja dengan Kepala Kemenang Kabupaten Soekarjo Bapak Isan Muhaddi SAG dan tetap menyatu di special event Ya Mitra TTV demikian tadi adalah seluruh rangkaian liputan dari special event Dimana kita meliput adanya masjid baru di Kabupaten Soekarjo yaitu Masjid Agung Baiturama Dan perlu kami informasikan di masjid ini ada tiga lantai Lantai pertama adalah lantai untuk jamaah putra untuk melakukan ibadah Kemudian di lantai kedua adalah untuk pengurus masjid Dan di lantai ketiga adalah tempat beribadah untuk jamaah putri Dan di sini di masjid ini juga perlu kami informasikan dilengkapi dengan selain juga tangga darurat Juga ada fasilitas lift ya Dan Mitra TTV ataupun Anda seluruh keluarga masyarakat yang tadi sedang menyaksikan liputan kami Anda bisa berkunjung juga di sini Karena di sini selain dijadikan sebagai pusat tempat ibadah Atau Islamic Center bisa juga dijadikan sebagai destinasi wisata religi Dan akhirnya saya Antik Wijaya beserta segenap tim yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa kembali pada liputan special event yang akan datang TATV berkarya bersama Terima kasih telah menonton